Ini dia hasil belanjaan gue dari USS 2024 kemarin. Ternyata kita dapet lumayan ya 3 kantong ini. Jalan setelah kita cek sel satu, gue dapet apa aja deh. Pertama mungkin kita dari kantong sebelah sini kali ya, yang kiri dulu deh. Ini adalah brand dari Money Alter. Jadi ini adalah brand essential. Emang dia kalau gue liat baju-baju itu polos-polos dan item-itemnya juga banyaknya minimalis. Dan kemarin juga mereka lagi clearance sale 70% di USS. Makanya langsung aja gue sikat. Karena kebetulan budgetnya lagi mepet banget tuh. Kita udah terakhir-terakhir kan, tinggal kayak 200 ribuan gitu. Apa sih bisa kita dapetin? Ternyata kita dapet tas guys. Jadi di sini ada tasnya. Dan gue juga dibonusin sih sebenernya sih. Gue kasih liat aja ya, tuh. Dibonusin sweatshirt kayak gini. Tapi kita mau bahas tasnya ya, yang gue beli. Jadi tasnya ini harga 129 ribu. Dan ini dia dibungkus lagi dengan zip bag buram seperti ini. Dan dicetak dengan Money Alter Essentials. Please reuse this to minimize plastic use. Belakangnya baru plastik clear kayak gini. Untuk dikasih liat si tasnya. Gue gak tau sih ini diskon 70% karena apa. Apa karena defect atau gimana. Tapi kita langsung liat aja. Karena ini masuk banget budget gue kemarin nih. Dan ini dia tasnya minimalis banget. Kayak bisa diselempang. Diselempang doang sih karena ini strapnya gak bisa di adjust. Ini langsung jadi satu dengan tasnya. Kita liat apakah ada defect. Ini kayak kotor masih bisa dibersihin. Sebenernya kotor dikit doang sih ya. Jadi menurut gue diskon sampai 129 ribu. Ada sedikit titik kayak gini sih. Menurut gue oke aja. Dan untuk modelnya gue juga suka banget. Bagus banget warna putih gitu. Kayak kontras dengan item-item yang gue beli kemarin. Karena kebanyakan gue beli itemnya warna hitam. Kita langsung aja cek detail-detail ya. Disini ada woven. Money Alter. Rapi. Wovennya sih. Dan juga ada kayak flapnya gini untuk di pocket depannya. Dan untuk zipnya juga bagus juga. Kita dapet zipnya yang water repellent gitu. Jadi kayak rapet supaya gak masuk air. Dan solid juga untuk slatingnya. Terus di dalamnya juga gak pakai lining lagi. Warna hitam seperti ini. Kita tutup lagi ada velcro-nya gitu. Dan di bagian sini samping-samping tuh. Ada tempat buat taruh minum sebenernya ya. Jadi ada lace lock. Bisa lo kencengin. Bisa buat taruh minum. Bisa buat taruh apa bumbu indom. Ya gitu. Jadi kiri-kanannya ada buat kayak taruh botol. Atau taruh apapun ya. Bentuk kayak bulat. Mungkin payung gitu ya. Dan juga di sini ada slatingnya. Settingnya juga sama. Water repellent gitu. Ini solid banget. Di dalamnya juga lining warna hitam seperti ini. Dapet apa gak? Gak ada ya. Dalamnya juga gak ada kantong-kantongan lagi. Jadi bener-bener polos aja kayak gini doang. Jadi bener-bener untuk bawa yang daily basis aja gitu. Bener-bener sesuai dengan nama brandnya dia. Money Alter Essential. Yang essential aja lah. Dan strapnya seperti ini. Dikasih jahitan tengah gitu. Kayak tabung gitu ya sebenernya ya. Kayak tube gitu. Tapi dia gepeng guys. Oke. Di bagian belakangnya polos aja kayak gini. Dan menurut gue modelnya sih bagus ya. Minimalis. Harganya juga bagus banget. Warnanya juga asik. Menurut gue top. Salah satu pembelian yang gue tidak menyesal di USS kemarin. Masuk budget lagi. Selanjutnya ada dari Hanaka. Wah. Ini pas gue liat bootnya. Gue tuh langsung banyak samperin. Karena setau gue ini brand bagus ya. Ini brand dari Bali. Hanaka ini. Dan ini juga bagus. Paper bagnya. Ini gue sikat ke meja corduroy. Dia crop gitu modelnya. Dan rapi gitu. Kayak corduroy. Corduroy kecil gitu. Dan disini dibikin horizontal untuk corduroynya. Di bagian badannya dibikin vertikal. Jadi kayak apa sih. Kayak dua pattern gitu kesannya. Dan juga untuk kantong kotaknya juga rapi banget. Kancing-kancingnya rapi. Ini harga aslinya di 435 ribu. Tapi kemarin diskon ngolong saya 25%. Jadi sekitar 300 ribuan. Dan untuk si bagian kolarnya ini juga rapi. Corduroy gini. Ada wovennya. Hanaka. Ini gue sikat yang size L. Wovennya juga bagus gitu. Kayak licin-licin gitu. Dan juga di bagian bawahnya. Ini modelnya emang kayak dipotong gitu. Jadi kayak ada uraian-uraian benang. Nah ini jangan dipotong ya. Jangan ntar dikiranya. Aduh ini mah gak rapi nih dipotong. Jangan emang begini modelnya dia. Jadi ada aksennya gitu. The corduroy. Dikasih benang-benang gini. Jadi crop gitu. Belakangnya juga kayak gini. Ada jahitan di tengah. Dan juga di bagian tengah disini. Kayak ada slit gitu sedikit. Kayak lipatan gitu. Tapi jadi agak gak rapi bawahnya sini ya. Tapi di atasnya lumayan rapi. Mungkin harus di-steam dulu. Dan bawahnya juga tetap sama. Ini ada benang-benang. Untuk bagian liningnya. Dia dibikin kayak. Gue gak tau apakah ini satu bahan ya. Kayaknya satu bahan sih. Jadi materialnya tuh unik sih. Di depannya corduroy. Di belakangnya kayak kayak kain biasa gini. Jadi pas dipake di badan. Tetap nyaman gitu guys. Selain outfit kita juga dapet parfum. Ini adalah parfum Tabby. Ini parfum buatan Livy Renata. Mana ada Livy Renatanya ya. Kalau misalkan lu mulai gue konten sama Livy Renata. Follow TikTok dan Instagram gue. Karena gue akan post di sana. Jadi ini dia logonya kucing gini. Ini sebenernya sih mungkin brandnya. Dia emang khusus buat cewek kali ya. Cuma kemarin gue nanya gitu kan. Yang buat cowok ada gak nih? Ada ternyata. Katanya ini yang Mouse Key. Mungkin dari kata Mas Key kali ya. Cowok banget gitu. Eau The Perfume 30 mil. Harganya juga ternyata masuk di budget. Ini udah terakhir banget. Budget ini gak 144 ribu. Ini 145 ribu. Yaudah lah sikat lah ya. Beda seribu gitu kan. Topnya Lemon. Cardamom. Middlet Jasmine. Bassnya. Friol Wood. Mas Vanilla Amber. Ini wangi cowok dah. Ada expirednya juga ya. September 2027. Oke kita buka pake pisau aja. Biar gampang deh ya. Boxnya sih kayak box iPhone ya. Atau box gadget gitu. Soalnya modelnya open lid. Dan slow refill gitu kayaknya. Kita buka dulu plastiknya dulu. Untuk box aja juga solid. Jadi untuk 145 ribu. Menurut gue ini sabi sih. Tapi katanya 145 ribu itu adalah harga waktu dia buka boot. Kalau aslinya langsung lah. Mungkin sekitar 200. Kita buka. Eh kita mau kebuka lu. Agak keras ya. Dan ini dia. Let's get personal. Jadi ada usur-usur kucing ya. Suara-suara kucing ya. Maski. Jadi meoski. Conectulation on choosing Tabby. Now it's time to unveil your true essence with scents that capture the very best of you. House in the bottle as unique as you are. Botolnya menurut gue sih gak terlalu unik ya. Karena udah banyak brand-brand parfum lokal yang ngambil botol seperti ini. Ini ada stiker juga. Ada photocard Livy-nya lo. Ya. Jadi kalau beli parfum ini lo dapet photocard Livy. Gak yang tanda tangan kah? Enggak ya? Hehehe boy. Dan kita dapet ini dia parfumnya. 30ml sih ya. Kecil sih ya. Gak butuh terlalu banyak lah. Kita nyoba doang ya. Botolnya sih warnanya hijau gini. Dan ini kata yang lebih cocok untuk cowok ya wanginya. Meoski. Coba aja kita cek ya. Wanginya memang agak seger gitu. Karena mungkin dari lemonade-nya ya. Terus ada kardamom. Ada woodnya juga berasa. Ya amber yang bikin hangat gitu. Jadi memang wanginya emang cowo sih. Tapi yang lebih ke fresh. Kayaknya ini cocok untuk dipakai siang hari sih. Wah ini wanginya ambreng nih guys. Katanya nih. Sekarang yang terakhir ini adalah Maison at Velvet. Ini kemarin adalah item pertama yang gue beli pas di USS kemarin. Jadi ini cardigan gitu. Bahannya tuh kayak Velvet gitu ya. Sesuai dengan brandnya Maison at Velvet. Ini juga bagus banget untuk paper bagnya. Talinya bagus. Strapnya tebel gitu. Dan kita lihat. Ini dia. Dan kita dapet stiker dan juga kartu ucapan seperti ini. Maison at Velvet. Polos aja. Oke. Untuk branding aja sih ini ya. Stiker juga. Brandingan aja. Dan ini dia untuk si cardiganya. Jadi ini satu size doang. Tuh kalian bisa lihat bahannya. Bluedru ya ini bluedru gitu. Jadi kalau ngelusnya ke bawah. Dia lembut. Nelusnya ke atas agak kasar. Kalau dilus-elus keras. Enggak bukan ya. Bukan itu. Emang agak unik sih. Fittingannya tuh kayak fittingan grandpa fit gitu. Karena menurut gue ini kok gede banget gitu ya. Tapi karena bagus. Gue suka dengan si ini unik gitu ya. Harganya juga lumayan oke. Kemarin di 300 ribuan. Untuk liningnya seperti ini. Dikasih kain lagi. Jadi dua fabric ya. Liningnya kain. Luarnya bluedru atau velvet. Ini dia. Untuk ovennya. Mason at Velvet. Ini kancinya ada 4 biji. Plastik. Kantong juga. Sini depan. Dan di bawahnya seperti ini. Velvet juga. Bahkan sampai dalamnya juga. Velvet sedikit. Baru kain. Untuk di bagian tangannya dikasih rib seperti ini. Emang kayak cardigan banget sih. Ini kayaknya cocok ya. Gue pake dengan si corduroy shirt dari si Hanaka tadi. Dan juga pake tas tadi. Wah ini sih grandpa outfit banget ya. Oke ini belakangnya kayak gini. Polos. Jadi gue ke USS bisa dapet satu outfit nih kemarin. Dan juga wangi-wangian. Wanginya sih gak grandpa ya. Oke jadi itu dia belanjaan gue. Ini ada cardigan. Ke cardigan. Ke meja juga. Tas. Parfum. Jadi inilah yang bisa lo dapatkan. Kalau lo bawa satu juta ke acara seperti USS gitu ya. Gak perlu bawa duit banyak-banyak gitu sebenernya ya. Tapi satu jutanya kemarin juga cukup challenging menurut gue. Karena harga-harga sekarang mungkin lagi pada ada yang naik juga gitu ya. Jadi langsungnya kita lihat item-item ini pas dipake jadi satu outfit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke itu dia barang-barang yang udah gue beli di USS kemarin. Gimana menurut lo? Apakah yang gue beli kali ini keren-keren? Atau worth it semua? Silahkan komen di bawah. Kalau misalkan lo suka dengan video ini. Klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe juga supaya gak lihat video baru. Kira-kira kalau gue bahas apa lagi. Komen aja di bawah. See you next video. Stay healthy. Stay lucky people.